Pembeli mengaku cukup terbantu dengan program tersebut. Pasalnya harga di pasaran tembus Rp19.000 per liternya, sehingga ada selisih Rp5.000 per liternya. Ya, ya enggak, Pak. Ini sebelum mengatakan. Haris Jatmiko, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nganjuk mengatakan, pihaknya menggelar pasar murah khusus minyak goreng guna menekan angka di pasaran. Di harapkan dengan digelontorkannya, sebanyak 2.500 liter minyak goreng itu bisa menekan harga pasar yang mencapai Rp19.000 per liternya. Untuk pembatasan dalam hal ini kita enggak, ini adalah men-support, di mana dengan adanya kebijakan tersebut, banyak beberapa toko-toko ini yang masih menjual tinggi. Dan memang ini sesuai ketentuannya, ini dibatasi, diberikan waktu selama seminggu di pasar tradisional untuk menjual stok-stok yang lama. Dan dikala hari ini kita melaksanakan kegiatan tersebut, tentunya ini merupakan keuntungan bagi masyarakat ada selisihnya. Ada tindak lanjut Pak, nanti ke depan ke pasar-pasar? Kegiatan ini tidak hanya kita laksanakan hari ini, tetapi nanti insya Allah akan kita laksanakan berikutnya, tentunya kita juga membentuk panitia, panitia dalam ini Busek Din. Dan langkah yang diambil oleh Pemda Nganjuk, khususnya dari Dinas Pertagangan dan Pendidikan Kabupaten Nganjuk, telah menjual harga murah. Jadi di sini disiapkan oleh Dinas Koprindak seharga-harga pasaran. Saya rasa nanti apabila harga pasaran sudah, masyarakat sudah terlampaui, insya Allah mungkin harga yang di atas mungkin akan mengikuti. Jadi untuk sementara belum ada kegiatan operasi pasar, kita mengikuti dari pemerintah yang di atas. Saya rasa itu. Biar polisi akan terus memantau perkembangan harga pasar dan akan nindak tegas setiap adanya penimbunan bahan kebutuhan pokok. Ahmad Sarwani, JTV Nganjuk.